unit perangkat sisi yang sudah rutin digunakan itu minimal ada 5 unit itu mulai nomor 1 carrier gas carrier gas ini ditempatkan di namanya tabung nah ini subunit terus ada regulator itu subunitnya yang saya maksud dan diatasnya lagi ada tabung itu isinya filter dan nomor 2 adalah area untuk menginjeksi yang nomor 3 unit dari perangkat sisi ini adalah kolon kolon yang berada di ruangan yang suhunya bisa kita atur itu nomor 3 dan panjangnya itu ada yang mencapai 150 meter karena kecil jadi kelihatannya ring gas tapi kalau dilepas panjang itu yang paling pendek 10 meter yang sering 50 sampai 100 meter kemudian nomor 4 adalah detektor nah detektor ini bergantung kepada fungsinya kalau untuk 2163 STM ini untuk LPG ini cukup dengan detektor FID atau TCD minimal ada 2 detektor yang bisa untuk komposisi hidrokarbon ringan ini kemudian yang kelima adalah data sensor jadi untuk merosok data ini berupa hardwarenya komputer softwarenya sistem bisa camp station bisa yang lain yang sering kami gunakan camp itu unit perangkat GC oke next slide operating principle prinsip dari pada operasi tadi juga disinggung di depan kromatografi gas terbuat dari tabung sempit ya tadi digambarkan jadi kromatografi gas sebenarnya intinya polong pemisah tabung sempitnya itu yang lain adalah kelengkapan tanpa yang lain untuk dilaborat tidak bisa bekerja alat ini kalau untuk riset disiparasi itu yang penting ada kolom ada fase di jam terus yang dipisahkan dilewatkan jalan tapi untuk di laboratorium itu memerlukan yang lain tabung tadi dikenal sebagai kolom tempat lewat sampel yang teruapkan memang sengaja diuapkan agar menjadi gas dibawa oleh aliran gas spinner atau non-reactive yang terus-menerus saya gambarkan tadi aliran sungai yang terus-menerus tapi sampainya berbeda-beda karena ada perbedaan interaksinya next next komponen sampel melewati kolom dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada sifat kimia dan sifat fisiknya dan interaksi yang dihasilkan dengan lapisan atau pengisi kolom ini gambar kolom yang di tengah itu kalau dibesarkan yang di sebelah kiri kalau dari saya di depan saya saya katakan di sebelah kanannya kanan bawah itu kolom gambar kolom atau kotor kolom aslinya ini ada dua yang digandeng tapi satu saja saya ulangi komponen sampel melewati kolom dengan kecepatan yang berbeda kecepatan yang berbeda komponennya alirannya tetap aliran gas carrier bagaimana aliran sungai tadi komponen melewati dengan kecepatan berbeda tergantung pada sifat kimia dan fisiknya dan interaksi yang dihasilkan dengan lapisan atau pengisi kolom yaitu tadi fase diam yang disebut sini stationary S atau fase diam fase diam stationary S mungkin bagi yang masih seperti saya ya wajar tapi bagi orang asing juga wajar kok ketika saya ngomong tidak begitu fase tetap nyambung kok tidak apa-apa tapi daripada salah saya mending bahasa bakumen orang lain-lain saya lagi booming lagi viral oke next next kolom dalam oven yang suhunya dikontrol lagi saat komponen sampel atau bahan kimia keluar dari ujung kolom mereka dideteksi dan diidentifikasi secara elektronik intinya itu terjadi ketika nyampe ke dalam detektor maka dia akan kalau FID berarti terbakar dan akan mempengaruhi ya hasil pembakaran itu akan mengeluarkan ion-ion ya terus itu akan mempengaruhi daya hantar listriknya sehingga merubah sinyal makanya elektronik maka tergambar menjadi pitch dan pitch ini berubah gangguan jadinya yang tadinya hanya ion yang lewat terus saja atau apa namanya base base lainnya itu lulus saja hanya aliran sungai begitu ada yang datang dan ter disitu jadi terbakar nah terjadi dekomposisi ini pada di ruang FID kalau tadi dikatakan tidak terjadi dekomposisi kan selama berada di kolom nah begitu sampai ujung kolom terjadi menjadi perubahan perubahan elektron di anode katodai ini akan menjadi sebuah PIK dan besarnya atau kuantitasnya itu sebanding lurus dengan konsentrasi yang ada dalam ponen sampel tersebut yang sampai ada propan berapa tergambar dalam PIKS ini contoh ada tiga tadi ada tiga PIK ini yang namanya PIK atau apa namanya PIKS itu puncak nah ini ada areanya luas area ini yang akan diukur oleh sistem komputer kemudian dibandingkan dengan area dari standar yang diinjeksikan sebelumnya gitu prosesnya jadi mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk saya sedikit cerita bagaimana sih kok bisa GC mengetahui itu namanya propan namanya butan ini contoh PIKS yang lebih lengkap kalau LPG yang kita hasilkan tidak selengkap ini kalau selengkap ini berarti banyak pengotornya karena ini ada olevin olevin juga terdeteksi oleh detektor FID maupun TCD ini ada butilin ada propilin ada apa lagi cis buten isobuten terlalu banyak pengotor dan ini tidak dikenaki nah ini kromatogram yang dicontohkan oleh metode bahwa kolom tertentu menghasilkan seperti ini oke next kondisi operasi ini tabel kondisi operasi ya typical operation condition kondisi operasi bila menggunakan kolom 100% di metil atau yang berikutnya bila AL2O3 plot ASO3 ya ini seperti ini gambaran kondisi operasi nah saya lanjutkan masih di halaman ini ya kondisi operasi ini baik aliran carrier gas terus suhu injektor kemudian suhu oven itu diatur bertingkat atau ada rate ya kenaikan tertentu itu ada dicontohkan nah ini contoh kondisi operasi oke next itu contoh kondisi operasi kita masuk ke analitik next next pengujian komposisi hidrokarbon dalam contoh atau dalam sampel SPL sampel sampel LPG tentunya next ada latar belakang proses analisis sampel terima kasih Terima kasih.